apa yang menurut lu yang penting dalam berkendara bro selama lu udah 10 tahun lebih tuh kalau gua sih karena mobil itu punya orang gua udah ekstra hati-hati tuh gua udah terus lu harus ngecek tuh fungsinya contoh lampu sen rem dan sen tuh emang kalau menurut gua inti banget kayak lampu rem harus nyala karena itu signal ke driver lain bang ke pemuda yang lain lalu selanjutnya sen dicek bang oke karena lu buat ngasih tahu lu mau belok kemana sama ini bang tekanan angin ban sebagai driver kerja bawa orang gitu nah itu angin tuh mesti karena kan di jalan kempes tuh pasti pasti nggak enak gua rasa sih itu tiga para penggemar otomotif jangan lupa subred channel dan tuh 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 hahaha oke balik lagi dengan gue Denny Kustaman di channel gue Denkus Channel di ngobrol otomotif kali ini gue lagi sama Om Ega oke gokil Om Ega halo Bang Den gimana bro sehat ya Alhamdulillah Alhamdulillah gue baik Alhamdulillah baru kemarin kegiatan main basket di kantor gue bro boleh tuh parah dua bungkus sehari gue terus-terus akhirnya gue gue sebenernya udah stop gua gua bilang gua 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 ga ikut-ikutan gua main basket aja udah udah dirayu-rayu sama temen gue ayolah Den belagu lo jadi di kantor gue ceritanya ulang tahun nih hari ulang tahun di kantor gue adalah bapor seni ya kan kegiatan olahraga seluruh cabang diperlombakan untuk internal kantor gue semua cabang olahraga ya basket ya futsal semua ada tenis meja udah jakin basket-basket gue udah stop gua bilang ngerokok gua udah makin parah justru itu lu ngerokok makin parah ikutan biar lo lebih bisa anjir gue bilang rayunya bisa juga ya gue bilang akhirnya gue ikut bro turun dua kilo dan gue ngerokok saat itu jadi kagak enak ada bagusnya juga gue sampai sorry ini enggak Oh muntah apa gimana kagak sih kagak sih emang dulunya gue aktif gitu kan cuman gue ah udah lah gue paling jogging joggingnya GBK gitu pulang kerja ya udah ya main-main basket capek banget bro namanya udah pertandingan gua olahraga sih setiap hari bang serius lo setiap hari gua serius lo iye balap mobil alias senyupir gue pikir bener bro gokil loh cabang olahraga juga kan oh iya oh iya oh iya bener olahraga itu gue sempet nonton ini Indonesian drive series IDS di tempatnya Om Rifat tuh di Karawaci iya enggak ada banget kasih karena kelihatan banget pas begitu buka helm keringet semua muset jagung gitu iya sih omgo far ya sama Bang Gofar nah ngomong-ngomong Abang Gofar yang terhormat Abang Gofar Hilman ya kan ini adalah orang yang selalu di samping Bang Gofar kalau mobile kemana-mana ya gokil ega indeskai ikut-ikut ada gue gofar bukan salah jepol kejepit jadi Omega nih HP Bro lo sampaikan udah lu tuh siapanya ya kan jadi salam kenal juga nih buat temen-temennya dengus friend-dengkus friend-dengkus oh dengus friend-dengkus 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 itu juga kata-kata-kata netizen Bro bukan gue bikin ya enggak dengus friend-dengkus friend-dengkus diikutin Bang gitu ya netizen tahu yang terbaik buat bener konten kreator dan hidrolannya gue eh baik eh gue itu drivernya Oh drivernya pribadi diri pribadinya Gopar Hilman sejak kapan bro Hai gua ngelamar tuh kurang lebih sekarang dua tahun lebih lewat dua tahun lebih ya dikit lah Oke pas saya gua lupa yang ingin yang gua inget pokoknya gua gabung Hai eh menjelang kofit Bang opas kofit Februari menjelang sebelum dong ya rasanya udah pada saat kofit iya 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 waktu itu jadi eh Bang Gopar dia nge-tweet lu jaman Twitter kan Oh gitu ya ngetweet bukalowongan lu main Twitter gua main kebetulan gua main tahu info di bukalowongan di Twitter ya di Twitter Bang oh gitu ya cari driver cari driver itu gua lupa eh kalimat tweetnya gua coba apply oke gua gua coba apply masukin CV disitu waktu itu eh bulan apa ya gua lupa deh dipanggil deh belum Bang oh belum belum lama tuh jadi sebulan apa begitu nge-tweet gua sih masukin CV belum dipanggil justru malah orang lain Bang Oh gitu udah udah ada yang diterima masa iya udah diterima Oh iya sebelumnya gua saat itu tuh masih kerja Bang oke masih kerja gua masih kerja eh ada tweet itu cari Bang Gopar cari supir gua ngelamar nggak dipanggil-panggil justru ada orang lain kalau tahu dari mana ada orang lain karena Bang Gopar nge-posting Oh udah ada nih supiran duniawi Oh ada deh video upload udah itu loh udah ada lagi itu loh ya tapi saat itu udah Oh masih kerja di tempat lain apa gimana gua masih kerja Oke tapi pas begitu karena gua nggak mau takut kenapa-kenapa gue resign lah nekat bang bang gue resign selius lu gue resign gue resign jadi masih driver juga di perusahaan sebelumnya driver juga Oke gua waktu itu ada di perbankan Bang Oh gitu gua bawa pertama gua masuk itu 2015 gua gua bawa ini Bang mobil Grand Max Oh gitu ya perubahan jadi di dalamnya itu ada ATM ada mesin ATM tau gue tau jadi dia buat mobile kalau yang dijeruji besi bukan jeruji besi maksudnya kayak ada kawat besi-besi gitu deh bukan Bang justru Oh enggak kalau jadi besi kan dia supply eh pengisian gitu-gitu kalau kalau lu berangkas doang isinya ada duitnya ada ATM ada uang Bang Oh ada ATM 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 gua gendong di Grand Max Oh lu sama polisi dong ada security dari tempat kerja gua Oh bukan polisi ya buka Oh bukan polisi Oh gitu ya bahwa itu sekitar 8 bulan terus ada kesempatan naik sebagai driver juga oke tapi bawa jajaran direksi oke bawa jajaran direksi dapet satu ini apa namanya satu direksi sekitar dua tahun setengah Bang gua lama juga lumayan lumayan sebelumnya 8 bulan tuh bawa direksi dua tahun tiga tahun lebih oke akhirnya tuh nah udah posting tuh gua udah dapet gua ngelamar pede gua keterima Oke pede pede aja gua ya kan gua resign gua resign Aduh ternyata udah dapet dia udah dapet tapi dasar rezeki dasar rezeki dasar rezeki eh kayaknya dua bulan apa tiga bulan gitu drivernya udah keterima itu gua mengisi kekosongan gua Wowo Bang kru Oke segala macem harus manajernya kontak gua kontak gua lo Mas Ega segala macem masih minat nggak gua minat banget ya udah bulan ya kan itu ngontak waktu itu Mas Fadil manajernya manajer siapa Oh manajer gua Pak oh gitu ingat banget Mas siap gua udah siap ya udah test drive Sabtu dan Minggu tuh waktu itu Sabtu dan Minggu Sabtu gua acara ke daerah sepakap putih Bang golfer sama tempat gimana ya udah bawa pengen-pengen lihat dulu mobil gimana betul 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 ya test drive gua pikir test drive coba lo rolet dulu mobil gaya gitu-gaya bercanda-bercanda eh kali ini bercandain loh kagak ya mobil masih alfard Bang oh gitu ya gue tau itu alfard ya iya 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 sabtu acara kaca bakal putih Oh kebetulan lagi ada kegiatan Oh waktu itu sorry sebelumnya si Mas Fadil bilang gua perlu untuk Sabtu nih test drive-nya lu bisa nggak Oke bisa Mas oke selesai tugas hari Sabtu itu Hai gua iseng aja kan besok ada lagi kegiatan nggak Mas iya ada sih tapi gua juga ada kandidat lain dia bilang gitu oh yaudah kemarin lu nggak nanya yang mana bukan udah ada nggak lah gue nggak kepo iya tapi yang masih itu gua nanya besok oh butuh berapa orang kali itu nggak eh Yap ini Bang apa namanya ngetes ngetes mungkin ya masih training kali ya dia masih ini ya cari-cari terus-terus hari Minggu ini besok Mas berumah Mas oh besok ada ini lain dia bilang Oh ya udah lain yaudahlah gua santai-santai lah dirumah ya kan begadang begadang tuh kan ya mudah-mudahan aja mudah-mudahan gitu kan eh tiba-tiba Minggu pagi nggak bisa nggak Minggu apa namanya eh bisa nggak ngantar gini-ngantar Bang Gopar lagi siap gua ya kan udah siap-siap aja siap-siap terus namati gua lah itu kemana nih gua bilang ya kan udah gua nggak nanya tapi oke udah akhirnya Minggu acara ke kokas tuh acara kokas baru tuh Bang Gopar yodih kapan lu bisa mulai kerja oh gitu lah gue mulai saat itu beces deh ah gua diterima deh nih Alhamdulillah Bang akhirnya punya punya kerjaan tetep luar biasa Oke jadi jadi ceritanya begitu tuh bro ya awalnya tuh ya ngomongin driver nih ngomongin driver jadi sedikit cerita juga gue ya gua kerja lah ya gua kerja nge-youtube juga sama ada satu kegiatan yang gua lakuin di konten sebelumnya sebenernya udah pernah bilang sih tadi yaitu nge-grab serius serius tujuannya gua nge-grab apaan buat nama-nambahin cicilan brio maklum nih ya kan gua kaum menengah deh ya nggak kau menengah yang gaji ya kan buat cicilan ya nyicil rumah nyicil mobil gitu kan gimana caranya biaya hidup nih supaya ada lebihnya dikit ya gua nge-grab tahun berapa sampai sekarang juga masih tapi gua udah mungkin ada 6 bulan untuk gagah-gagah nge-grab waktunya gua nah tapi sih sebenernya kalaupun gua nge-grab nggak nge-grab ya cukup banget lah yang ngepas gitu cuman satu sisi ya buat tambahan cicilan mobil gue sama gue pengen tahu nih gua bilang nge-grab saya perasanya gimana sih dan seperti apa sistemnya nge-grab gua jalanin nih gua sama grab ya bukan gojek grab gua grab car ya 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 grab car gua jalanin gitu kan ya memang suka dukanya selama gua nge-grab buset deh Pak Tolong ambilin tuh pak buh macem-macem bro Oh naik iiiiihihi gue anjir gue bilang gue biasa di kantor dihormatin nih oh iya bu gue iniin kadang apa namanya kita mobil masih nyicil ya judar lo tuh mobil cicilan gue pelan-pelan apa kalau kita ngomong bu pelan-pelan bikin sombong ya kan ya enggak riskan pelan-pelan tuh kita takutnya nanti diem jempolnya kan gue gue ngasih rating satu apes wah disitu gue tahu suka dukanya temen-temen grab bener dah nah itu jadi gue ngoceh mulu nih enggak nah mengingat obrolan yang tadi gue mau bahas sama lo ngomongin driver nih lu kan driver nih ya lu enggak sama banggo far aja nih tapi lu sebelumnya juga ternyata di perusahaan sebelumnya di perbankan ya lu pun nge-grab udah tahun eh sorry jadi driver udah tahunan iya bang sebelumnya itu gue justru pribadi juga pribadi juga gue jadi driver tuh kayak ini sebenarnya kalau boleh cerita boleh cerita ya ini bang ketulah ketulah gimana tuh kayak kemakan omongan gitu Bang dulu banget gue inget banget 2000 gue tuh dulu kerja di bengkel pertama banget gue lulus STM oke 2002 masuk bengkel daerah jalan pramuka Toyota Timur sampai hampir eh 10 tahun kurang lah gua rasa udah tuh bengkel bengkelnya bro mobil mobil Oh bengkel mobil 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 2000 auto 2000 Oh gitu ya iya Toyota Oh iya sebagai apa bro gua masih ini juga Bang driver Vale Oh jadi kalau di bengkel itu di auto 2000 iya di Jalan Pramuka, mereka tuh menyediain satu orang buat ngatur flow, misalnya dari customer mulai masuk, nah kita dari titik drop off masukin ke area antri bengkel sampai nunggu bikin service Pfizer bikin perintah kerja, perintah kerja bengkel, nah disitu udah tahu perintahnya kemana, oh ini service berkala sekian kita plotin, waktu itu gue juga tugas di gudang juga, nah itu segitu, sempet juga gue mau ngegrep bang, online sempet gue nah sebenernya ini pertanyaan selanjutnya yang akan menjadikan pembahasan di konten ini bro, kenapa lu pilih driver pribadi ya kan, kenapa yang kedua, kenapa lu gak pilihnya driver jadi grab, nah mungkin temen-temen di luar sana nih mungkin lu yang apa, males kerja kantoran, atau mungkin lu yang baru resign, entah lu apapun itu yang pengen nyari duitnya lewat jadi driver, kan ada juga bro, passion bro, gue nyetir aja deh, gue paling demen deh nyari duitnya nyetir deh nah, itu ada dua pilihan nih, lu mau jadi driver pribadi, entah bawa orang, jaman sekarang nih ya, apa lu mau ngegrep ya, ya atau gokar gitu ya, kenapa lu pilihnya driver pribadi, awalnya gimana ya, jujur gue gak milih bang oh gitu, justru, 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 kecebur kali ya, kepleset kali ya, oh gitu ya, karena gue nyoba waktu itu pengen ngegrep, pengen online, online, nah terus kenapa gak jadi, gak jadi, kendalanya waktu itu, wah padahal bang, waktu itu lagi harum-harum yang namanya online tahun berapa ya, maulung online, itu tuh 2015 bang, wah masih harum, masih harum, wah itu ngobrol nih, gue lagi makan, katanya puluhan juta dapet, gue gak tau udah, bener gak gak tuh gue lagi makan nih, terus ada bawa-bawa pak, besok kalau gue nanya biasa, awal-berawalnya di minjem korek online pak, iya, apaan pak, grep, dia bilang, gimana pak grep, karena gue pengen tau juga kan, saat itu gue nganggur pengen tau juga, alhamdulillah mas, ini mobil kedua katanya, yang satu udah lunas, wah bang, gue dengernya juga berinding gitu, wah, tapi kalau gak salah pas lagi wangi-wangi, sorry gue potong, lagi wangi-wanginya banget, 2013-an bro ah, gue, 2015 tapi masih kencang sih, kalau gak salah ya oh, mungkin 2013 itu belum ada grep bang, iya, apa sih namanya, 15 masih ini bang, si luar negeri tuh apa sih, itu apa ya, pokoknya itu deh, iya, pokoknya itu deh, Jack sambil ditampilin Jack, tahun itu Jack yang akhirnya merger sama grep sekarang, gitu ya, 2014 mulai tuh, iya, wah itu kencang, parah gue 2015, denger kata bapak itu, ini mobil kedua katanya, mobilnya mobil iyo bang beliau kan saat itu lagi baru-baru, harga masih tinggi, wah udah mati gue obrolan di warung tuh ya iya, apa ini nih, gue nyoba ya oke, coba bang tapi lu harus punya modal dong, beli mobil nah, gue kendalanya adalah gue tidak punya mobil oke kalau yang sekarang kan, driver punya mobil, kayak taksi lah ya, punya mobil ada kendaraannya, dia nunggu pelanggan oke nah, waktu itu, mereka mau bikin program, ini bang, kita jadi banking driver kalau konsumen punya mobil dan nggak ada driver, bisa sewa layanan yang nanti mau dibikin itu oh gitu jadi, gue standby nih di rumah, mereka cari driver oh gitu drivernya doang oh iya, 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 iya oh ada program kayak gitu iya, makanya gue tesnya lu di tes dulu tes dulu oke penyamanan segala macem bawahnya, gimana udah lulus 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 gue bang oke alhamdulillah lulus, interview karena gue masih awam ya kan, yaudah gue nanya-nanya dah sama orang-orang yang pada ikut juga oke banyak bang iya, iya ada yang lagi, ada yang udah jalan juga ada yang bener-bener sama kayak gue baru mau oke nah gue nanya sama yang udah jalan jadi setelah, setelah rangkaian tes interview itu selesai iya, 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 selesai dinyatakan lolos nah udah-udah udah op, mereka ini ini mah, kita kerja rodi dia bilang oh gitu kenapa emang bang di sana, bila gitu kan oke kalau di sana tuh begini, 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 enak kalau di sini jangan dah, mending tapi gue saat itu nggak punya pilihan ya kan, gue butuh kerja iya kan terus ada nih yang mau ibaratnya udah ngasih mobil ngasih aplikasinya juga gue tinggal bawa nih keahlian gue saat itu ya kan iya iya yaudah gue rangkaan yaudah mau udah gue nggak apa-apa dah eh tiba-tiba alhamdulillahnya yang keperbankan itu lah gue jadi ada temen gue yang info nih gue ada loongan lu mau enggak tapi bawa mobil ATM lebih cepat itu makanya gue sebenernya gak gak ada pilihan yaudah akhirnya gue masuk situ secara garis besar sih ya bang tergantung si pelakunya itu si drivernya sendiri karena ada yang bilang enak kok bang gak enak bang aduh gak enak tapi kalau misalnya lu tanya dengan driver pribadi driver pribadi udah jelas bang punya gaji tetap ya gaji tetap sekian lu di akhir bulan tanggal segini dapet sekian udah pasti kalau misalnya kita mikir kesitunya pilihan di driver pribadi bang jadi gue pernah diajarin ya sama tempat kerja gue lama lu notice ya bang kalau di tol kenapa kecelakaan selalu di sebelah kanan beruntun gue penyebabnya mungkin banyak sih bang ya kalau pengamatan ya gue cuma bisa ngamatin doang kalau penyebabnya mungkin apalagi sekarang mungkin dia ngebut yang depan ngemen dadak atau misalnya main handphone segala macem kalau penyebab mungkin banyak tapi kenapa kejadian ini selalu di kanan kalau kata yang ngajarin gue sih biasanya mereka tuh ngebut kalau di kanan ngebut dan terkenal lagi sama efek imbas dari yang tengah ke kanan yang kadang-kadang sorry kadang-kadang suka gak pake channel buat belok kita yang lagi konstan di kanan lagi konstan kenceng ngeliat gitu pasti kan agak sedikit nge-rem nah gak tau yang belakang siapa apa enggak dia mau nge-rem yang belakang makanya sering sering banget waktu itu gue dajarnya udah lu kalau gak kiri tengah sampai sekarang tuh gue praktekin kalau di kanan pun gue untuk cari lancar bener-bener gue patuh deh tuh ada ada himbawan kan jaga jarak 100 meter oke 100 meter tuh kaget segini bang au banget yes yes ya kayaknya sih gak mungkin ya gue jujur gak sampai yang 100 meter sih paling ya 50 dah 70 ya karena karena buat safety buat nge-rem masih cukup bisa masih cukup bisa dan gue kan driver pribadi harus jaga kenyamanan penumpang dong yes adalah bos gue jadi gue yang rem enak gitu kan bener rem enak itu harus jarak segitu bang oke nah itu tips tuh bener tips tuh karena gini sih kalau menurut gue naik gue setuju juga nih dari lo gak apa yang namanya gue kadang suka misalnya gue naik kendaraan umum gitu ya udah lama juga sih gak naik kendaraan umum atau katakanlah disetirin sama orang gitu kadang gue suka gedeg kalau bawahnya ngocok asli deh ngocok aja kalau misalnya kayak lagi macet terus kadang oh lurus banget tiba-tiba agak lancar tiba-tiba berhenti lagi oh gue puyeng banget tuh perasaan mau negor temen gue kagak enak ya kan bukan driver nih kadang itu gue yang bawa misalnya siapa ya gitu kan gue mau dinas kemana gitu misalnya dalam kota gitu karena gue sebel tuh kayak begitu mual gak? mual bro mual dan puyeng kagak nyaman apa menurut yang penting dalam berkendara bro selama lo udah 10 tahun lebih tuh karena gue kalau dalam kerja nih bang ya konteksnya kerja konteksnya sebagai driver nih driver ya apa yang perlu diperhatiin kalau gue sih karena mobil itu punya orang berarti gue udah ekstra hati-hati tuh gue udah oke ekstra hati-hati dan kebetulan gue juga belum punya kendaraan mobil oke kita doain ya gue sabar tuh gue makasih banyak bang amin amin oh iya iya amin gue hati-hati pertama oke terus lu harus ngecek tuh fungsinya contoh lampu sen rem rem deh bang yang rem dan sen tuh emang kalau menurut gue itu inti banget mandatory deh iya inti banget tuh lu mau nge-rem kayak lampu rem harus nyala karena itu signal ke driver lain bang ke pengudi yang lain iya iya bener pengudi yang lain di belakang lo kadang suka mati kita gak nge bro bener bener oh lampunya ya jadi mungkin ya mungkin kalau buat yang belum tau atau yang udah tau gue ngingetin lagi nih ya iya iya rem itu kan nyalanya itu terbagi udah jadi dua bang oke kalau misalnya lu nyalain kalau malem nih ya kalau malem kalau lu nyalain satu kali misalnya mobil Jepang tuh kan di kanan iya dituas yang kanan lu nyalain sekali nyala dia lampu kecil namanya lampu kecil itu merahnya seri lampu seri tuh yang atau lampu kota orang bilang nah itu nyalanya gak terlalu terang iya itu lu pastiin itu hidup gak itu kalau misalnya gak hidup udah hubungin bengkel terdekat untuk buat ganti atau lu bisa ganti sendiri iya lapor ke bos deh kedua saat lu rem saat lu rem nyala gak nah yang harus nyala tuh yang lebih terang betul nah yang lebih terang itu buat ngasih tau pengendara yang lain bahwa ini gue lagi ngeram bahwa mobil yang lagi kita bawa itu lagi ngeram banyak yang pertama mati iya kedua adalah beda warna bang lu pernah gak bang oh iya bener suka dimodif-modif iya bener modif-modif wah itu kalau menurut gue ini sih gue gue gak mau dibilang sotay tapi kalau bisa jangan diganti lalu selanjutnya ngerti-ngerti send dicek bang oke karena lu buat ngasih tau lu mau belok kemana kanan-kiri karena ada satu kejadian temen gue itu dia scene-nya hidup scene-nya hidup bang hidup tapi dia cuma ngecek pake hazard hazard yang dua iya kan iya 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 jadi semua nyala tuh tapi dia gak ngecek dari tuas kalau ke diri oh itu beda ya jalurnya ya beda ya perintahnya beda bang apa ya perintahnya beda oh berarti gak automatically ya kalau si hazard nyala berarti otomatis kanan-kirinya manualnya nyala gak juga ya belum tentu bisa mati ya bisa mati nah ini gue baru tau gue pikir otomatis loh bro enggak ya enggak ya bisa juga di perintahnya ini nya kwan slide oh iya iya beda di jalurnya kejadiannya gini bang lu ke kiri pikir kita kan nyala tadi udah dites nih karena tesnya hazard iya nyalain dua-duanya lusin kiri ternyata yang nyala kanan bang gimana lu gak dipelototin orang tuh sama ini bang tekanan angin ban angin ya apalagi lu bawa apalagi sebagai driver kerja bawa orang gitu nah itu angin tuh mesti karena kan di jalan kempes tuh pasti pasti gak enak kempes gak enak biasanya kalau perusahaan atau emang yang banyak mobil lah gitu ya kayak penyedia-penyedia banyak mobil ada tuh nyediain oke kalau misalnya buat yang di rumah juga sama tuh maksudnya yang bukan pekerja ya sebagai yang kewarawiri kemana-mana naik mobil gua rasa sih itu tiga tiga tadi tuh lampu rem sama ban sebelum sebelum jalan kalau boleh tahu lu ngangkut gofar kadang sama tim itu berapa orang tuh kira-kira kadang tiga kadang empat paling banyak berlima bang berlima nah lu tekanan angin lu pakenya berapa gua selama ini tiga dua oh tiga dua karena kan kalau mobilnya berat soalnya ya full ya bukan oh mobilnya riban pun kan udah bukan standar oh iya iya melihat juga situ ya yang tipis sampai agak tebal tinggi kalau tergantung kayak harian kalau harian kan kalau sekarang ada frit kan itu si profilnya udah beda oke oke biasanya tuh gua nanya tuh sama yang jual ban berapa nih 35 aja atau 32 aja oke oke disupport dengan velg yang udah luar biasa yaitu tbw turbo basar wheel gokil biar lu makin sekuto motif ya gak kalau temen-temen pakai mobil ya kan biar kece jangan standaran banget velgnya ganti tbw tbw turbo basar wheel supaya lu makin sekuto motif jadi gitu ya bro ya gua thank you banget waktunya nih temen-temen semua jangan lupa subscribe youtube channel nya omega nih ngasih tips tentang apa ya namanya youtube channel lu bro supir jaksel supir jaksel gokil ya kak supir jaksel terus instagram sama tiktok nya lu follow juga jangan lupa juga subscribe youtube channel channel gua follow instagram gua denkus channel dan tiktok gua denkus channel mungkin nanti silahkan lu komen lain waktu mungkin kita bisa ngonten lagi bro kita lihat respon video ini kita lempar dulu ke youtube ya kan ntar biasanya biasanya suka ada yang komen tuh ngonten lagi dong bareng omega ada request ini kan bro ada ada misalnya yang teknis-teknis yang pengen gua sampein tapi masih gimana ya mikir mungkin nanti ide gua atau saran dari gua ya perlu diskusi sih bang iya next time boleh boleh oke kalau ada request iya request dari temen-temen ya yang pada komen silahkan deh lu komen di kolom komentar oke bro kita pamit ya siap oke thank you banget temen-temen yang udah nonton video ini jangan lupa share video ini ke temen-temen kalian sekali lagi thank you semuanya yang udah subscribe dan ngikutin channel gue sampai ketemu di konten selanjutnya peace sub indo by broth3rmax